pilihan election memang baik sebagai simbol demokrasi tapi apapun juga dalam ilmu security ilmu mereka membelah kita sebetulnya sudah melegalisasi masyarakat untuk terbelah mereka terbelah untuk memilih pilihan masing-masing setiap perbedaan itu mengandung potensi konflik nah oleh karena itulah saya menyampaikan bahwa menyarankan bahwa pilkada asimetri mungkin perlu dipertimbangkan dan ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh kenapa karena kita juga tidak perlu alergi mendapat saya dengan pilkada asimetris karena ada juga sekarang daerah-daerah yang tidak tidak melaksanakan pilkada langsung contoh daerah istimewa Yogyakarta itu karena keistimewaannya maka Sri Sultan otomatis menjadi gubernur tanpa dipilih langsung dari rakyat kita lihat juga di DKI Jakarta para wali kota yang ada di Jakarta Bupati Kepulauan Seribu itu dipilih atau ditunjuk langsung oleh gubernur jadi dia tidak memiliki beban untuk mengembalikan modal modal untuk dia berpilkada jadi sebetulnya asimetris sudah terjadi nah sekarang di daerah-daerah yang memang indeks pembangunan manusianya yang kuat atau tinggi dan sedang dan kemudian kemampuan fiskalnya kuat yang ditandai dengan PAD-nya yang tinggi dan juga dan sedang dan kalau dilaksanakan pilkada langsung secara aspek sosial budayanya tidak akan merusak tidak akan memecah mereka tidak merusak sistem harmonisasi kehidupan masyarakat itu melaksanakan pilkada langsung tapi akan sangat bersiko pilkada langsung ini kalau dilaksanakan di daerah yang indeks pembangunan manusianya skornya rendah artinya masyarakatnya sangat banyak yang kurang terdidik kurang sejahtera kemampuan rumah tangga nyarat lemah dan kemudian kemampuan dalam fiskal daerah itu juga sangat rendah karena tergantung dari transfer pusat